Oke informasi selanjutnya, Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK temukan aliran dana mencurigakan dari warga Australia yang diduga terkait dengan terorisme. Terkait teror di Tamrin Kamis kemarin, Polri tetapkan 6 tersangka baru. Kapolri, Jenderal Badrorin Haiti tegaskan 6 tersangka tersebut tidak berperan langsung dalam serangan teror Tamrin. Namun ke-6nya diduga terlibat memberikan bom kepada para eksekutor serangan. Ke-6nya berasal dari jaringan yang sama dengan para pelaku serangan. Polisi inggan merinci identitas dan detil keterlibatan tersangka, mengingat kasus teror di Tamrin, pekan lalu masih dalam tahap pengembangan penyidikan. Sementara PPATK memastikan aliran dana serangan teror di Jakarta Kamis pekan lalu berasal dari warga negara Australia. Dana tersebut dialirkan kepada salah satu anggota kelompok radikal di Indonesia. Bisa menemukan ada seorang warga negara Australia, ini misalnya L, dia punya orang sebuah banyak, dia punya istri orang daerah Nusa Tenggara sini. Uang itu dibawa ke Indonesia, baik transfer, ke rekening dia dan istrinya. Dari rekening istrinya itu diberikan antara lain kepada seorang namanya H, dan H ini kita koordinasi dengan Densus, ternyata dia memilih pada pemasok senjata di Filipina. Dari analisis tersebut ditemukan fakta aliran dana tersebut lebih banyak dilakukan pada tahun 2015, sebelum akhirnya teror meledak pada tahun 2016. Warga negara Australia itu juga mengalirkan dana untuk seseorang sebagai modal untuk berangkat ke Suriah. Andri Prasetyo, Yudha Wardana, melaporkan untuk NET.